Intro Oke guys selamat sore hari ini Ini saya kedatangan paket guys Ini beli teleskop murah-murah aja guys Ini langsung saja diinboxing Saya beli teleskop fix zoom Keluaran-keluaran yang lama aja lah Murah-murah aja guys buat berburu tupai Karena yang sekarang Keluaran-keluaran yang sekarang Susah untuk disetting guys Dari segi turet sama paralaknya Sering gak ngunci Jadi beli yang murah-murah aja lah Murah-meriah guys Kita coba lihat Pilih-pilih murah Biasa Empat Kali Tiga dua Ini lihat mountingnya dulu guys Mounting single baut Oke Kompli dengan kunci L Kompli dengan lap Buku panduan ada Oke Seperti ini ya guys Ini model tali Pilih-pilih Oke, enggak ada yang cacat guys Oke, susah banget ini ya fokusnya 6 dot tipis, oke 6 dot Oke, nanti kita lihat keluar yang kedua guys Untuk tele-tele pelajar seperti saya ya Coba unboxing yang kedua ini Ini cukup gas Kalau buat berburu tupai ini Enggak usah pakai yang mahal-mahal Yang murah-murah Oke, ini gamo Oke, cek kelengkapan Oke, yang pertama lengkap nih Yang kedua lengkap tidak ini ya Kita lihat Mounting sama Single baut Oke, komplit dengan kunci L Ya Buku panduan Lap Tali tetap pakai yang color Sama Oke, kita lihat Oke, ransanya ngeri yang cacat Oke Iya Oke, kita lihat Keluar saja guys Oke, kita lihat view-nya guys Mana ya Usap banget guys Oke Oke hai 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 nih kamu lumayan enak guys ini sampai ujung pohon itu sekitar 70 meteran guys tapi ini fix zoom ya oke ini fix zoom tuh jauh guys 70-an lebih tuh ya 70-an 50-an lebih tuh tuh sekali lagi oke kita lho lihat yang BSA guys oke sama ini 6 dot kita lihat yang BSA oke 4 kali 32 ya bus ini saya review teleskopnya nih besok ya fokus ya ya oke 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 mana lagi ya itu lumayan mantap nih guys walaupun murah guys oke susah banget kalau nggak pakai mount cam ini oke ini yang BSA kalau paling buat jarak-jarak 20 meter ini buat berburu tupai ini udah cukup lah nggak usah mahal-mahal karena keluaran tila-tila yang sekarang itu kemarin saya bongkar-bongkar dalamnya itu banyak yang akrilik guys rencanya sama settingan paralak itu beda-beda ya sistem pengunciannya juga beda-beda mau paralak samping atau paralak depan itu kalau yang keluaran sekarang ribet gampang rusak turatnya juga gampang rusak mendingan saya beli yang murah-murah aja guys paling cuma ngatur lensa depan sama turat udah ini kalau pandangannya kurang besar puter aja yang ini dimundurin bisa lagi ini masih bisa ini tapi ini memang fixu 4x32 oke ini oke ini nggak ada yang cacat ini ya oke terima kasih guys oke mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati